Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in Qalal mu'allif raqimahu wa ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Wa maddana bi'asrarihi Wa aadadayna bi'barakatihi Amin ya Rabbil Alamin Kuku Adhurotun Nafisah Alaman 5 Jadi kita sih narusakan Hikmah yang keempat Kelima Hikmah kelima Medandang golek rezeki Yang sudah ditanggung Akan tapi trader melakukan apa yang dituntut Menunjukkan bahwa Mata hati buta Halaman kelima Segala sesuatu yang telah ditanggung Untukmu Dan sesuatu yang dibebankan padamu Itu kesemuanya terkumpul Dalam kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lahir tahun 200 hijrah Wafat 283 hijrah Atau 815 Masehi Wafat tahun 896 Masehi Bagi hamba Bagi hamba Atas Allah ada tiga hal Bagi hamba Atas Allah ada tiga hal Artinya Yang diperbuat oleh Allah Untuk hamba Ini Kalau disebut secara global Hanya ada tiga Tapi kalau ditulis secara detail Yohsak Quran Yohsak Quran Sudah tercakup semua Yohsak kitab zabur Taurat Injil Tapi kalau Disampaikan secara global Hanya tiga Dan bagi Allah atas hamba Ada tiga hal Bagi Allah artinya Yang harus dilakukan hamba Untuk menghadap kepada Allah Ini juga ada tiga Apa yang diperlakukan Allah Yang diperbuat Allah Untuk hamba Satu adalah Menuntutnya Allah itu menuntut Menuntut Kepada hamba Harus melakukan Apa yang diperintahkan Allah menuntut Kenapa hamba itu Diciptakan oleh Allah Diciptakan oleh Allah Itu untuk apa Hamba Allah Semua makhluk Terutama manusia Manusia itu Diciptakan Dulu gak ada Tiga Diberi kenikmatan Ijat Kemudian diberi kenikmatan Imdat Untuk kelestarian hidup Manusia butuh makanan Oleh Allah Disiapi makanan Manusia butuh minum Manusia disiapi bahan untuk minum Manusia butuh makanan Minuman Butuh pakaian Disiapi Allah Bahannya pakaian Makanan minuman Pakaian gak cukup Butuh tempat tinggal Untuk berlindung Rumah Disiapi bahan-bahan Untuk membuat rumah Itu saja pun Tidak cukup Untuk kesehatan Tubuh Butuh Bernafas Allah Menyiapkan Oksigen Seperti ini Allah Menciptakan Manusia Dan Menciptakan Semua Yang dibutuhkan Oleh manusia Digawi Koyok ngeniku Kanggopo Makanya Allah itu Berhak Menuntut Adalah Hanya Untuk Ibadah Hanya Untuk Ibadah Ibadah Ini tuntutnya Allah Liyak budun Ini manusia Dituntut oleh Allah Untuk beribadah Berbapak Surat Adharyat Ayat 56 Dituntut Untuk ibadah Ini segala sesuatu Di dunia itu Untuk manusia Untuk jen Sampai pun Untuk Merayani Manusia Semuanya Untuk Manusia Ini Allah Menuntut Kepada Hamba Dituntut Untuk beribadah Itu namanya Tuntutan Surat Bapak Jika manusia Menyimpang Dari Tuntutan Maka Nanti Akan Ada Pembalasan Yang Berat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Allah Menentukan Ajal Allah Menentukan Ajal Batas Waktu Hidup Ini Ditentukan Allah Manusia Tidak Tau Jin Tidak Tau Semua Binatang Pun Tidak Tau Ajalnya Habis Kapan Tidak Tau Ini Allah Yang Menentukan Oleh Karena Allah Yang Menentukan Maka Manusia Harus Selalu Berhati-hati Selalu Menggunakan Waktu Hidup Ini Sebaik-baiknya Agar Supaya Cukup Bekal Untuk Menghadap Kepada Allah Karena Ajal Ditentukan Oleh Allah Berbapak Enggak Ngerti Kadang Seneng Seneng Ternyata Mati Enggak Aruh Berbapak Seneng Seneng Jamannya Khalifah Ma'mun Orang Dati Mantin Barang Barang Kumpul Ambe Sing Wedok Mati Sing Lanang Mati Kemudian Dinekahkan Lagi Suami Yang Kedua Enggak Ngerti Barang Kumpul Sing Wedok Mati Mana Dinekahkan Yang Ketiga Kumpul Sing Wedok Mati Mana Iku Jerona Upasi Baik Ini Ajal Enggak Tau Sandinya Tau Ajal Yurah Gelem Nikah Weng Weng Berturut Turut Suami Mati Malam Pertama Mati Nikah Lagi Malam Pertama Mati Lagi Malah Putrani Luqman Al-Hakim Putrani Luqman Al-Hakim Iki Malah Menikahi Wanita Yang Sudah Sembilan Suami Setiap Malam Pertama Mati Malam Pertama Mati Sampai Sembilan Suami Kemudian Dinikah Oleh Saron Saron Ini Putranya Luqman Al-Hakim Karena Saron Punya Pengawal Yang Awas Yang Tau Akhirnya Ketika Nikah Dengan Saron Tidak Ada Persoalan Apa Apa Ini Gak Ruh Belum Bapak Di Zaman Yang Awal Zaman Awal Itu Zaman Sebelum Rasulillah Salam Wali Wasallam Zaman Rasulillah Yang Awal Itu Adalah Pada Abad Yang Pertama Kalau Zaman Awal Itu Artinya Orang Dulu Sebelum Kanya Nabi Muhammad Salam Wali Wasallam Itu Ada Seorang Raja Yang Diktator Raja Yang Diktator Raja Yang Semaunya Sendiri Caru Saya Sebut Tani Dolim Kuluh Bapak Suatu Saat Ono Tamu Tamu Datang Pada Raja Yang Dolim Ditakone Ambe Raja Man Anta Kamu Itu Siapa Dijawab Saya Malakul Maut Untuk Mencabut Rohmu Malakul Maut Molekat Israel Aku Datang Untuk Mencabut Nyawomu Kemudian Raja Itu Berkata Tunda Dulu Tunda Dulu Tunda Dulu Sampai Tujuh Tahun Supaya Aku Siap Siap Untuk Menghadapi Mati Berbapak Nek Awai Di Wisong Ini Yop Enak Dijawab Nanti Dulu Tempo Sampai Tujuh Tahun Biar Aku Siap Siap Berbapak Hakikatnya Ajal Apa Bisa Diundur Gak Bisa Ajal Itu Sudah Datang Gak Bisa Diajukan Gak Bisa Diundur Gak Bisa Ini Kok Minta Diundur Kok Pareng Bek Kusya Allah Itu Hakikatnya Yang Pengunduran Ini Pada Waktu Datang Yang Pertama Iku Peringatan Peringatan Aku Datang Untuk Mencabut Rohmu Datang Yang Pertama Ini Peringatan Kemudian Saya Minta Ditunda Tujuh Tahun Kemudian Allah Menunda Kematian Tujuh Tahun Ini Hakikat Ajanya Ya Masih Kurang Tujuh Tahun Itu Berbapak Ini Saktam Ini Memberi Pelajaran Datang Kuluh Penjenengan Di Peringatan Peringatan Itu Sudah Lama Tapi Belum Sampai Pada Ajal 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 Kita Tidak Tau Raja Ini Juga Tidak Tau Tujuh Tahun Itu Bulannya Apa Yang Tau Harinya Apa Tau Tepatnya Jam Berapa Juga Tau 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 Peringatan Tau Tau Peringatannya Sangat Mulai Lalu Putih Putih Jenggot Mulai Putih Untuk Mulai Copot kubingnya gemerbek ini adalah surat malekat Israel ini peringatan sama dengan ini yomong baik Israel ini menampakkan diri untuk umat Muhammad enggak malekat Israel ini bapak masuk macak nilkoditus kusya Allah akan mencabut roh Rasulullah s.a.w awakmu macak nilkoditus nilkoditus jadi ini disawang wonglanang koyok wedok disawang wedok koyok lanang luwes ini kumun macak nilkoditus mengetuk pintu Fatimah buka pintu siapa Fatimah muncul kandah ini kanya Nabi sibuk dalam sakitnya biar mba'e mesomowen badik ke panggih koyopo wongi weten kuwadeng ya Rasulullah tapi pulau ningali klo kok mengkorok wongcaniku kuwadeng tapi kok mengkorok gemeter kanyang Nabi ngerti yang niku Israel suruh masuk Fatimah wah ini para Bapak kok kirok krosa niki zail ngetok sama nis geblak mati disik krosa dijabut mati disik ini para Bapak peringatan peringatan jadi seorang Raja didatangi yang pertama ini peringatan siapa kamu molekat penjabut nyawa aku datang untuk menjabut rohmu tunda dulu ya tunda dulu tujuh tahun biar aku siap-siap menghadapi kematian akhirnya khusah Allah paling wahyu Israel ya tak tunda tujuh tahun kalau Bapak akhirnya seorang malik Raja ini ke Wau terus ngumpul rakyat supaya dibuatkan benteng dibuatkan benteng yang kokoh terdiri dari batu pintu-pintunya dari besi yang dicorok dengan timah Raja dibuatkan seperti panggung panggung tapi berupa benteng temboknya dari batu besi-besinya dari besi yang dicor dengan timah Orang Bapak Raja Raja kanan kirinya gedung dibuatkan parit-parit seperti sungai yang dalam ditembok tembok kemudian di luar dibuatkan parit keliling koyok kali jawaru habis itu tembok lagi habis tembok lagi tuarnya dibuatkan parit lagi jadi tiba-tiba sampai sap-sapan karpe molekat bingga isom lep karpe barang 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 akhirnya penjaga pintu pengawal pengawalnya di dahwi jangan boleh masuk siapapun ya jangan dirini masuk siapapun barang 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 jadi masa setelah jadinya gedung ini menunggu sampai saja tujuh tahun jadi penjaga pintu pengawal pengawal ini aku habis juga para bapak siapapun tidak boleh masuk para bapak barang waktu ini sudah cukup tujuh tahun kan raja ini enggak tahu tujuh tahun ini hanya tahunnya tapi bulannya bulan apa harinya hari apa malam atau siang jam berapa enggak tahu tetap enggak waruh ajal pada bapak ini tentu enggak semuanya ajal ini itu memang Allah memberitahu memberitahu ajal tinggal sekian satu cara yang pertama yang kedua hati orang itu sudah cemelang seperti kaca ketika hati itu menghadap lohmavud tahu tulisan tulisan ya jadi wafatnya kapan tahu mungkin kalau cerita nomburi bapak ini kalau terang detail soal akidah nikah akidah bareng sampun ajal nikah datang melebet nikah malikat izail masuk terus raja takut dari mana tadi kamu masuk lewat mana tadi kamu masuk kemudian dari mana kamu dimasukkan oleh penjaga pintu saya dan siapa yang memasukkan kamu mereka jurupati menjawab yang memasukkan aku adalah yang punya rumah ini yang punya rumah ini ini bukan yang punya secara lahir tapi secara hakiki sehingga ada rumah ini kusya Allah jadi yang mempunyai rumah ini kemudian raja memanggil pengawal pengawal penjaga penjaga pintu gimana kok kamu biarkan malikat ini masuk di dalam bentengku kenapa kenapa mereka menjawab sumpah sumpah demi Tuhan demi Allah kami semua tidak ada yang tahu tahu dia sudah di dalam padahal pintu itu dikunci pintu yang dari besi dikunci kunci raja sendiri yang menyimpan raja sendiri diri berbapak molekat jurupati jawab ya yang punya rumah ini tidak butuh buka pintu tidak memelukan kunci enggak butuh jadi jadi tidak terhalang dengan tembok tembok yang kokoh tidak terhalang dengan parit parit yang dikali nenek menung soyo kengelang ada parit parit ini tidak butuh membuka tembok tembok enggak perlu jadi yang punya rumah ini cukup ya memerintahkan aku cukup masuk raja bertanya maksudmu apa masuk akan mencabut rohmu apa itu harus iya harus kamu sudah minta ditunda sudah ditunda ya jarini persiapan untuk mati ternyata persiapan untuk menghalangi molekat jurupati akhirnya pun raja ku bertanya kalau rohku sudah kamu cabut kemudian nanti rumahku dimana rumahmu ada rumah yang telah kamu bangun bebutnya apa bebutnya bebut yang telah kamu persiapkan apakah aku seungguhnya sudah membangun rumah sudah sudah kamu bangun semenjak itu dimana rumahku neraka lago hehehe hehehe maksud rumah itu penggawian apa itu bangun rumah jadi kalau kita ini berbuat dosa apa iku minum minum minuman keras apa itu berzina apa itu bermaksiat apa itu merugikan orang lain apa apa itu apa itu macam-macam perbuatan yang tidak dirindui Allah itu hakikatnya membangun rumah kita sendiri di dalam neraka berbaca berbaca dianggap itu senang-senang tapi kalau kita diperintah oleh Allah dituntut untuk mengaji kita mengaji kita dituntut untuk ibadah kita ibadah dituntut untuk sholat berjamaah kita sholat berjamaah dituntut apapun yang dirindui oleh Allah kita melakukan itu hakikatnya kita membangun rumah di surga kita bangun bangun sendiri tergantung yang kita bangun itu yang mana berjamaah al-mawtu bapun wa kullu nasi daquiluhu ya laytashi diyabba dal-mawti maddaru paddaru jannatuh khul din in amil tabimah yardal ilahu wa'in Allah tapan naru imam shafi'i menyampaikan tiga ba'it syair pertama kematian itu adalah pintu gerbang semua manusia akan melewatinya ya laytashi ria ba'dal ma'uti maddaru malar mandar malar mandar biyuh biyuh besok nikmari mati omahku nenghenti ngekiraja ini tanya kalau sudah kamu jabut rohku rumahmu dimana yang sudah kamu bangun lemekku apa yang telah kamu persiapkan dimana neraka lato karena ini dibangun bangun sendiri dipersiapkan sendiri biyuh 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 sa'usim mati besok omahku nenghenti umahmu swarko bangunan kelanggengan nengheng nek sing buk lako ni kui amalan sing diri dani Allah sing diri dani Allah kebanyakan menungseku demen enak sesaat enak sesaat enak sesaat lupa kehidupan yang abadi enak sesaat barang bapak bukapan ini suraya ya terima manggun rokok bumbuk bangun diwe humah mahal lani malin nasi gair humah bangun lina si ka ayyat dari ta taruh surga dan raka adalah dua tempat untuk manusia tidak ada yang lain oleh kalian itu fangdur pikirkan yang dalam pikirkan yang dalam untuk dirimu kamu pilih yang mana kalau kamu pilih surga lakon sendiri dan ya Allah dan yang pilih rokok yus kono gal gal sak karep mu bapak disangka orang orang itu bahagia aku di duit kedung nya mewah mobil nya mewah mewah padahal bukan milik sendiri ini misi tangkap ini dunia tidak enak apa misi besok orang korupsi korupsi itu mobil mewah sampai belasan ini penjara saya numpai kapan itu itu dunia itu tidak enak apa mana besok masya Allah itu milik rakyat milik rakyat kira kiroh anak angkate rosulillah salam itu mulai dari kecil dibina ilmunya dibina akhlaknya dibina ibadahnya lu setelah dewasa jadikan satpam menjaga gedung untuk menyimpan hunimah lu iku lu iku ngentit temulto ngentit kemul sitok ketika kirkiroh itu meninggal nabi dilapuri ya rasulallah kirkiroh meninggal nabi tahu nabi tidak innalilah tidak langsung duting huwa finner kirkiroh di dalam api neraka masya Allah setelah dikoreksi setelah diteliti ternyata kirkiroh hanya mencuri kemul satu selimut yang baru ditangkap itu berapa 5,7 triliun dikubat 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 eketan masjid tidak sedang masjid tidak sedang paling paling tidak 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 apa paling cek cek kertas masjid itu namanya membangun rumahnya sendiri di neraka besok kalau bapak berarti malik ini menentukan ajalnya kapan yang menentukan Allah yang ajalnya itu tahu gurunya Kodi Bulban Kodi Bulban yang cerita itu patah Al-Mausili wabat tahun 220 hijrah Kodi Bulban itu cerita sudah 40 tahun aku melayani guruku wali badal pada suatu saat aku ditimbali aku punya hak atas dirimu dan dirimu punya hak atas diriku untuk kesempurnaan hakku dengarkan kata-kataku lakukan wasiatku orang bapak saat terus tiga hari lagi aku akan meninggal itu namanya tahu cita ini terus kapan-kapan tiga hari lagi ini bapak cita ini panjang kapan-kapan sakit yang penting yang domong sakit ajal ajal itu yang menentukan Allah manusia tidak bisa nah apun bapak apa kita berubat ketika sakit ini menurut ajal ajal sudah ditentukan bapak termasuk Ibnu Rumi karena gandrungnya kepada Allah gandrung akhirnya Ibnu Rumi didawi Allah Ibnu Rumi nyewun sama aku sampun Gusti cekap sedaya-daya ini ini ingin nyewun ngendikan kalau supados nyewun kalau nyewun Gusti enggak dipun cabut maun nyewun luh kok ngono supados cepat kepanggih penjenengan wani meneng ini kalau bapak Ibnu Rumi tentang ajal itu di tanganku kalau ajal sudah datang tidak bisa maju dan tidak bisa minta mundur tapi kamu aku beritahu bahwa usiamu tinggal sembilan hari ini sudah di ngerti soalnya di pari nge-pen so minggu si Allah pang nge-peso ini pan wali badal itu soalnya sakit melihat lohmapud kok di bulban muridnya bertanya kok sakit saya itu tulis di lohmapud orang bapak ini tentang ajal di siji Allah ku menuntut kedua Allah ku menentukan ajal kemudian yang ketiga Allah mengurus urusannya urusannya Allah itu tentang apa wis durus sampai kusyawa wah jenggan ini mesti butuh panganan wis durus bi Allah digawin bahan makan sawah sawah kena ditanduri gunung gunung kena ditanduri laut laut di wai iwak purasah ngengoni karek njupu ito berbapak darah sing kena ditanduri dilalah diparani wongakeh podong goduwek itu di Mekah Madinah kena ditanduri tapi wong podong morom rong goduwek begitu ada uang ada dagangan sembarang masuk itu diatur diurus berbapak awal diwiku seneng ambik iwak pindang saman butuh pindang orang usaha nyemplung segoro orang usaha nyambut kegeluwek duwek pindang teko naik jombang itu yang murus apa ya pedagang pedagang sing dwek gawek kentek pedagang gelem gowo pindang jombanku sopoh ya kusih apa kewong jombanku gelem dagang pindang kusih nger sakno sopoh ya apa urus bapak wortel masuk jombang tandunannya neng apel masuk jombang tanamannya dimana anggur merah masuk jombang dimana tanamannya anggur hijau masuk jombang sembarang masuk jombang ikus gawe sopoh Allah daerah mana luar luar negeri masuk iku Allah ngatur berkawang jombang kukudu yang butuh tomat yang butuh wortel ini diatur sampai kusih Allah urus bapak sampai pembagian pembagian ini aku dulu sampai kusih Allah sembarang makhluk kukat repot kalau bapak ada macam-macam rezeki diatur oleh Allah berkura ku wabih makhluk Allah ku butuh sego orang kabeh orang butuh sego apa nyamuk sampai sedari sego atau gelap nyamuk orang kabeh butuh sego yang semua begudal pak begudal yang biasa ini melepuh-melepuh yang lemah di sore teletong ada sungguh nekoyok badak itu satu satir agak doyan malah doyan malah teletong kalau kukat kabeh makhluk kusah kuk pangan nekodok ya dikaw macam-macam berbapak Allah menggawir segini makhluk ini bisa diukur orang ini pantasih sakmini ini pantasih sakmini ini lebih dari ukuran tambah berbahaya ini kurang dari ukurannya berbahaya juga bisa diukur kusah para bapak enten makhluk kusah kuk rezekinya kuk teng banyu teng banyu rezekinya teng banyu kuk kapan rezekinya teng banyu kok gulik rezekinya nyoboh malah mati ikan yu rezekinya yang banyu lho ikan yu lho ragus aku wale sampai iwak aku tak gulik sapi ya malah mati berbapak enten sekelompok makhluk Allah ku rezekinya ku di darat di darat kapan yang boleh ini yurni laut malah mati berbapak enten sekelompok makhluk gusah ku rezekinya ku madu gulo madu gulo lagi-lagi kenapa semut semut jadi anak gulo anak lagi-lagi lho sekelompok dirubung ya mereka sekelompok mengandung gula dirubung sampai semut enten para bapak rezekinya ku teletong rezekinya makhluk ku teletong ini ku konek ngarani begudal nopo ngengkis nyorang ngengkis 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 modelnya kayak badan anak culani itu serang nyurungi nyurungi tayin disurungi lho ini itu itu yang waktu yang bisa ku panganan itu 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 yang panganan ini itu cokak malah cokak ini itu panganan bapak apa itu ini itu jenis ulat ulat ulerai cokak cokak itu di jana sesuai mentuk ulerai mentuk ulerai ini panganan bapak ada sekelompok makhluk Allah itu panganan ini menggondok gondok aroma aroma apa jin jin itu para bapak sebagian jin itu ada yang panganan ini balung mulanya balung orang kena kenggu istinjak balung sebagian besar jin itu para bapak panganan itu hanya aroma aroma jin itu numpah jaran barang nonton nah jin ini panganan ini panganan kalau sampai ini dipe ambu ambu ini dipe ambu ini jangan masak kare rohono ambu ini ambu ini dipangan ambik jin jangan masak apa pecel ambu ini nah kudanya kudanya jin yang dimakan ya kuda kuda kita ini panganan kuda kita mambu ambu ini dipangan berbapak lagi disumir roh sidawa bina onomane panganane tumpahane jin ini kusing dipangan ku ambu ambu teretong jaran kita ambu teretong itu jadi panganane enten malih kalau bapak panganane sekelompok binatanku tenggeruni awak kulo sampean panganane mulanya kulo sampean sakno jarno panganane apa ketinggian sampai nyamuk ketinggian panganane kawak kulo sampean ya ben ya nak sama pengen sodako ya ben nopenten ganjaran ini ya kanya nabi dawoh likuli kabidin rodbin ajrun ini jangan rindu ikhlas awak bantipangan ketinggi sodako ini kenten ganjarane kenten ganjarane semuanya gue nyamuk nyamuk misalki warek warek noyong kalau bapak itu jendeng walas dengan makhluk Allah imam wazali sehebat iku bengene dawoh dosaku disepuro mbik gusya Allah aku diparingi pangkat singkoy mbik gusya Allah ya aku gak ngerti jalarane apa akhirnya gusakun jawab jawab nengkusya Allah wazali suatu saat awak menulis awak menulis nalik pen buk celup no mangsi awak mu hati nulis pen mudi celup ilalar kalau awak mengerti lalu iku ngelak iku lue buk jarno sakwarek lalu buk jarno sakwarek bareng wis warek mabur mabur dewe awak mulak terus nulis sebab kuih hujali tak supuro dosam nanti cokot nyamuk jarno oh saki sembar ngobat disemprot disemprot sampai nyamuk mati kecowak mati pisang bantuk yang merwalu para bapak sekelompok binatang ini panganannya yang jurni wit wit tan yun wit wit tan kaya jen nge ular 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 apa jen ular ular ulari tebu yang mangani wit tan yang wit kelopo itu apa apa wawong yang itu wawong yang yang neng ini apa yang biasanya ditebang sagu 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 di belah kewan yang embuk 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 itu panganannya di dalam pepohonan bapak kalau bapak enten malih yang merosong sekelompok binatangku panganannya justru api malah geni minginan aku ditayang noneng tv tv ya binatang mudele koyok ayam ayam cemani panganannya kok geni ya dwi geni dicucui gini dipuk obor ayam cemani dicucui ini para bapak panganannya geni ku jeneng nuam naam 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 seperti burung unta tetapi besar dan tinggi seperti burung unta itu gambarnya kamus itu ada yang mengaduk yang sandinya nuam nuam sandinya nuam ini itu namun yang telih 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 yang dodo ini yang mengaduk itu mongsa monodok itu duur kode itu justru panganannya geni panganannya geni kalau bapak sekelompok lagi panganannya kerikil kerikil itu dituduh itu jenengi burung koto burung koto itu saya manuk kutut saya nes burung koto itu sebesar merpati merpati warnanya kelabu yang belirik 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 itu jenengi koto itu panganannya kerikil betun beras betun jagung panganannya kerikil kalau bapak enten malas yang panganannya getih ya semuanya getih apa getih manung so getih kebu getih apa ini panganannya panjang apa lintah lintah nah ini Allah paling rezeki kalau yang jadi jadi diatur diatur ke si Allah kalau bapak enten yang rezeki binatang suket suket ke gudungan ya koyak wadus sapi kerbau kuda dan lain-lain ini panganannya suket enten malih kalau bapak pangananiku mahabbatillah anehnya orang sudah sampai pada derajat ini gak mangan kuat mahabbatillah mulai dari mahabbatisyeh mahabbatin nabi mahabbatillah ditangkan buatan kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah kan si Abdul Wahab As-Sya'roni diterang orang yang ahli ma'rifat ini gak mangan awai kok lemu awai tambah gede tambah dur tambah gede tambah dur padahal gak tahu mangan apa karena mencintai Allah jadi mencintai Allah ku sudah menjadi makanannya nah ini perbapak yang kaya matan itu susah orang di sandangan orang susah orang di panganan orang susah kebanyakan wali-wali pada abad ke-9 ke-10 wali-wali kalau kita teliti dengan kitab ini puluhan wali telanjang telanjang betul ngagi tutup telanjang nah ini ini sembrono ini orang teranjang naik dalam siapa tahu itu wali-wali Allah kemudian yang ke-14 14 14 ini itu enten makhluk Allah panganannya zikrullah zikrullah apa itu malaikat malaikat itu tidak makan malaikat tidak sari malaikat tidak minum apa ini panganannya zikrullah pikir kepada Allah itu cukup yang nomor lima adalah bapak enten panganannya itu ulat ular tidak apa panganannya malah kalau jengking kelabang apa iwa arwana tapi tidak ada itu 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 panganannya kelabang kalau jengking ini masih banyak lagi yang lain berbapak ini disebut kalau Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qol Yubi menyebutkan Allah mengatur hamba-hambanya baik berupa manusia maupun hewan jadi diatur InsyaAllah Rizki ini ini InsyaAllah dahulah Wah waka'ayyimin dabbatin latah milu rizkoha Allah yalaku yarzuku hawa iyakum wahu sami'ul alim Dua, Allah menentukan ajal Yang ketiga, Allah mengatur kebutuhan makhluknya Loh saat ini yang harus dilakukan hamba Yang harus dilakukan hamba untuk menghadap Allah Nomor si C harus serah diri kepadanya Serah diri ini berbapak, ini ku tawakal Kudu tawakal maring Allah subhanahu wa ta'ala Serah diri, tawakal kepada Allah Berbapak, tawakal dematang Allah ku ojo salah paham Tawakal neku enten tawakulul amah Tawakulul amah pasrai wang umum Wang umum niku ngekatus kulonjangan niki Niki wang umum Tawakali wang umum Urakuk menengtok berpangku tangan Syedina Umar bin Khotob r.a. Ketika patroli Darah-darah terpencil Tengkampung-kampung Niku ternyata tiang-tiang kampung Iki podo berpangku tangan gak kerjo Setiap ditanya Syedina Umar Kenapa gak kerjo Tawakal ya amirul mu'minit Munini tawakal Akhirnya dikumpulkan Kali syedina Umar Didawi Innamal mutawakilu Alladhi yulqi wadrohu alal ardi Watawakala Sesungguhnya orang yang bertawakal Itu adalah ibarat petani Orang yang menyebarkan biji tanamanya Di atas bumi Kemudian pasrah kepada Allah Iku tawakali wang umum Ini artinya Tawakali wang umum Ku masih melakukan usaha Yang usaha ini apa Apa usaha ini tani Apa usaha ini marung Apa usaha ini gawi perusahaan Apapun usahanya Tapi keberhasilan usahanya Iki serah diri kepada Allah Iki tawakal Betul Gulek rejek kita Gulek ilmu juga begitu Wang tawakali kukudu Usaha maksimal Usaha maksimal Keberhasilannya Diserahkan kepada Allah Iku tawakali wang umum Urusan rezeki Para bapak Tetap harus usaha Keberhasilan Keberhasilan Pasahan yang Allah Lain dengan Tawakalnya orang khosoh Tawakali wang khosoh Niku para bapak Alamatnya Tawakali wang umum Orang yang khosoh Ia lapar Orang golek panganan ketika Ia lapar Ini saman kuat jajalan Ini kuat Iki wang sing arih bilah Wang sing mutawakil Mutawakil sing Taman Yang sempurna Tawakali wang khosos Kapani luwe Orang golek Nama luru Balayu aliju Iza maroto Nek upah mani luru Gak mertombo Sakit apapun Tidak berobat Tidak mencari dokter Ya tidak mencari obat Ya tidak mencari alternatif Mutat Iki wang khosoh Ojo Kanggu alasan Bu Saman luru Nemen babah mati Hapopo Dawe yaiku Nek luru Gak mertombo Loh Salah paham Salah paham Ini adalah Tawakahnya Orang khosos Awai diwesek Wong awam Wong awam Loh bapak Ketika Romaya Abdul Jalil Gerak Ya masih berobat Berobat juga Di Surabaya Berobat Nomor teluh Balayata nafasu Iza tamat Sinema teluh Ora Unjal Ambekan Mek kapani Prehatin Ora Unjal Ambekan Ketika Susah Nomor Nomor teluh Gak Unjal Ambekan Ketika Sedih Ketika Susah Nomor Perbapak Perbapak Gak jaluk Tulung Kalau disakiti Perbapak Penjengan Penuju Wanten Hutan Banyol Diparani Ambe Singa Pengen Didekep Ambe Singa Gak jaluk Tulung Orang kok Tolong Tolong Tapi Didekep Singa Bapak Bapak Jangan Tawak Disakiti Orang Juga Begitu Orang Bungok Bungok Nyaluk Tulung Termasuk Masam Dibobol Perampok Yow Jubuh Jubuhan Konung Orang Nyaluk Tulung Lanjut Saat Terus Walayan Takimu Iza Dulima Kalau Dianiaya Tidak Membalas Disakiti Orang Tidak Membalas Walayubali Bimaptuliyabihi Tidak Peduli Diuji Apapun Oleh Allah Diuji Sakit Gak Peduli Diuji Melarat Gak Peduli Diuji Bujune Pure Nyaluk Pegat Gak Peduli Diuji Apapun Yang terakhir Yang ketujuh Walayas Alun Loh Hasyai'an Tidak Pernah Meminta Kepada Allah Jadi Wong Sing Wish Mutawakil Sing Khosoh Gak Tau Nye Wen Negus Allah Gak Tau Walayas'alun Loha Syai'an Liannahu Alimun Bihalih Karena Allah Sudah Mengerti Kondisi Orang Itu Nabi Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Diobong Nenggeni Disambangi Molekat Jibril Rahim Dalam Kondisi Seperti Ini Kamu Gak Butuh Apa- Apa Ya Butuh Tapi Gak Kepada Kamu Kepada Siapa Allah Kalau Kamu Butuh Pada Allah Ya Berdoa Kepada Allah Enggak Allah Sudah Ngerti Oke Jangan Wontawakil Sing Khusus Berbapak Ini Tidak Berarti Nabi Berum Gak Tau Nunggu Terus Enggak Pada Persoalan Kondisi Ibrahim Dibakar Dengan Api Iki Tawakal Gak Nunggu Negusi Allah Tetapi Tentang Anak Nabi Ibrahim Berdoa Terus Nabi Ibrahim Walau Bapak Robi Habli Minas Salihin Nabi Benda Robi Habli Minas Salihin Berilah Aku Anak Yang Salih Kalo Robi Jani Mokim Salati Wa Mindur Riyati Rabbana Wata Qobbal Doa Hanya Awai Di Awai Di Kero Duk Kelalin Dunga Anak Kelalin Sing Dunga Aku Tambak Metu Warung Laris Tokone Payu Meno Dunga Lali Dunga Anak Kalau Tentang Seperti Nabi Ibrahim Tidak Dunga Dunga Ini Dunga Anak Dunga Nomokah Supaya Penuh Dengan Air Susu Penuh Dengan Buah Buahan Dan Lain Sebaginya Dunga Nabi Ibrahim Untuk Umat Untuk Umat Bapak Tak Terus Ini Ini Tawakal Khusus Ini Pertama Apa Yang Harus Dilakukan Hamba Untuk Menghadap Kepada Allah Hacin Sing Nomor Luruh Mengikuti Jejak Nabinya Yang Kedua Mengikuti Jejak Nabinya Kul Inkuntum Tuhib Bun Allaha Fattabi'uni Yubib Kum Allah Wayangfir Lakum Dhunubakum Wallahu Furur Rahim Ini Aku Harus Mengikuti Jejak Nabinya Kudu Bapak Ayat Niki Surat Ali Imran Ayat 31 Kul Inkuntum Tuhib Bun Allaha Bat Tabi'uni Yumbib Kum Allah Al-Aya Ayat Ini Diturunkan Kepada Kepada Kanyang Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Ketika Kanyang Nabi Mengajak Seseorang Yang Berpengaruh Namanya Ka'ab Ibnul Asraf Ka'ab Ini Seorang Yang Berpengaruh Pengikutin Kata Ka'ab Ibnul Asraf Ini Mengakui Kedudukan Dirinya Dan Pengikut-pengikutnya Ini Seperti Putra-putra Allah Luar Luar Biasa Ka'ab Ibnul Asraf Mengaku Dirinya Dan Pengikut-pengikutnya Itu Adalah Putra-putra Allah Niku Didatangi Kale Kanya Nabi Diajak Masuk Israf Yang Mbak Yang Jawab Nahnu 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 Itu Kami 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 Ka'ab Ya Pada Bapak Kal Abna I Lillah Seperti Putra-putra Bagi Allah Makanya Nahnu Asyadu Huban Lahu Kami Kami Itu Sangat Sangat Mencintai Allah Karena Kami Kami Kedudukannya Seperti Putra Allah Oleh Karnanya Kami Kami Sangat Mencintai Allah Pengakuan Jadi Kal Abna Akhirnya Kusya Allah Perintahkannya Nabi Kul Kul Katakan Pada Mereka In Kuntum Tuh Hibun Allah Fattabi Kalau Kalau Memang Kamu Sekalian Mencintai Allah Ikuti Aku Karena Aku Adalah Seorang Rasul Yang Mendapatkan Amanat Membawari Salah Membawari Salah Makanya Kamu Harus Mengikuti Aku Kalau Kamu Mengikuti Aku Yuh Yuh Bipkum Allah Kamu Akan Dicintai Allah Dan Allah Akan Mengampuni Dosamu Wallah 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 Jadi Asline Ayat Niki Ditunkan Kepada Kanya Nabi Ketika Kanya Nabi Nga Jenengi Kaab Ibn Asra Berbapak Yang Ketiga Sabar Melakukan Hal Itu Sampai Mati Niki Yang Harus Dilakukan Oleh Hamba Untuk Menghadap Allah Mengikuti Jejak Nabi Bertawak Kepada Allah Iki Kudu Sabar Dilakukan Sampai Mati Orang Kene Pedut Ndalan Orang Kene Pedut Ndalan Awai Dewi Niki Kudu Tawakal Terus Tawakal Terus Usaha Sih Tetap Usaha Usaha Ikut Ngaji Usaha Sholat Malam Usaha Berjamaah Usaha Didam Hal Ibadah Tetap Berusaha Tapi Untuk Istiqomah Tetap Tawakal Kepada Allah Tawakal Gak iso Gak Tawakal Gak iso Berusaha Berusaha Bapak Apalagi Klon Jangan Ikun Dwi Musuh Loro Yang Berat Berat Musuh Yang Pertama Shetan Shetan Melihat 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 Terus Sebaliknya Kita Turu Terus Mangan Terus Orad Deluk Shetan Ini Berat Berat Bapak Ada Pertanyaan Kenapa Allah Itu Menghendaki Bani Adam Besok Balik Ke Surga Klon Menung Son Niki Bapak Menung Son Nek Kelahiran Di Surga Kelahirannya Di Surga Supaya Kembali Ke Surga Tapi Kenapa Gusat Kok Mutoh Shetan Seng Ganggu Yang Kedua Yang Berat Lagi Adalah Napsu Hawa Napsu Itu Di Dalam Tubuh Kita Ada Musuh Dari Luar Ada Musuh Dari Dalam Menunggu Terus Digoda Oleh Hawa Napsu Digoda Hawa Napsu Gak Bisa Kita Melawan Laya Gunani Apa Mengutus Balik Neng Suarga Kok Dibai Setan Dibai Napsu Ini Tujuan Allah Supaya Klon Jangan Merasa Enggak Mampu Merasa Enggak Mampu Melawan Setan Merasa Tidak Mau Melawan Hawa Napsu Oleh Karena Tidak Mampu Biar Minta Tolong Yang Buat Setan Yang Buat Hawa Napsu Sopo Allah Ini Ini Maksud Ini Klon Mepet Klon Mepet Negosia Klon Tawakal Negosia Amu Berbapak Ini Harus Dilakukan Terus Menerus Ndikane Hatim Al-Asom Wong Iku Ono Sing Bertawakal Serah Diri Kepada Kemampuannya Sendiri Iki Bakali Kecelik Ono Wong Sing Pasrah Neng Kemampuan Diri Sendiri Aku Wong Pinter Awaku Kuat Sehat Selama Aku Masih Pinter Awaku Kuat Awaku Sehat Aku Nggak Bakal Kekurangan Opo Iki Wong Bakali Kecelik Kenapa Pinter Iku Gampang Ilang Pinter Koyopo Profesor Doktor Nekwe Setruk Kemana Pinter Iku Bakali Kecelik Kalau Tawakal Bada Kekuatan Diri Sendiri Yang Kedua Ada Orang Tawakal Kepada Harta Selama Aku Masih Punya Harta Yang Banyak Aku Tidak Takut Apa Apa Ingat Harta Itu Bisa Juga Sekejap Mata Hilang Wong Sing Sugih Sugih Para Bapak Tau Tau Kapalnya Tenggelam Hilang Tau Tau Pabriknya Terbakar Hilang Kecelik Ada Ada Orang Yang Tawakal Kepada Sesama Manusianya Pamanku Jadi Jindral Pamanku Jadi Jindal Selama Pamanku Jadi Jindal Aku Tidak Takut Apa Apa Pamanmu Jadi Jindal Gampang Juga Mati Nek Pamanmu Mati Atau Jabatannya Dilepas Maka Kamu Akan Kecelik Nah Sekarang Hal Kepada Siapa Hanya Bisa Kepada Allah Karena Allah Adalah Maha Sempurna Maha Abadi Tawakal Pada Allah Kalau Bapak Onok Mengikuti Nabi Di Perintah Sholat Sholat Di Perintah Perang Perang Tapi Tidak Sampai Mati Orang Sampai Mati Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Perang Tabuk Perang Tabuk Niku Diikuti Oleh Para Sahabat Perang Bapak Ada Seseorang Yang Hebat Orang Berani Tangguh Gagak Gagak Kapan Nyerang Musuh Musuh Berjatuhan Menyerang Musuh Musuh Berjatuhan Orangnya Tangguh Berani Nyerang Nyerang Kok Dawuh Huwa Min Ahlin Nar Dia itu Ahlin Raka Tidak 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 Mendengar Dawe Nabi Dia Ahlin Raka Nyerang Mosok Mosok Orang Seperti itu Kok Ahlin Raka Oke Walau Bapak Akhirnya Mengikuti Terus Yang Mendengar Kata-kata Nabi Ini Mengikuti Terus Juga Ikut Perang Tapi Di belakang Orang Terus Menyerang Musuh Jatuh Menyerang Musuh Jatuh Akhirnya Suatu Saat Terluka Parah Terluka Parah Dia Terjatuh Rupanya Dengan Rukanya Tidak Sabar Mulu Dikandak Yang ketiga Sabar Melakukan Haya itu Sampai Mati Kok Sabar Oleh Karena Tidak Sabar Ambil Anak Panah Dicubles Tenggoro Aneh Dicubles Apa Artinya Matinya Bunuh Diri Kembali Kepada Rasulullah Sondak Taya Rasulullah Sondak Taya Rasulullah Benar Engkau Ya Rasul Ibu Bapak Lajengan Harus Selalu Takut Selalu Takut Setiap Nafas Karena Akhir Hayat Kita Hanya Di Tangan Allah Bagaimana Kita Akhirnya Kita Tidak Tau Apa Besok Husnu Khotimah Kita Tidak Tau Apa Besok Su'ul Khotimah Kita Tidak Tau Ada Riwayat Orang Hebat Mati Su'ul Khotimah Bala Ambin Ba'uro Seorang Yang Hebat Mati Su'ul Khotimah Ada Satu Riwayat Orang Yang Ahli Ibadah Ahli Tahajud Ahli Membaca Quran Ahli Menangis Mati Su'ul Khotimah Walau Bapak Cerita Dari Mengsur Bin Amar Yang Wafat Tahun 225 Ceritanya Kondi Bulban Seorang Wali Badal Mati Su'ul Khotimah Naudubil Amin Kita Tidak Tau Mulaikah Jebel Ketika Menghantar Kanya Nabi Me'rat Sampai Disidur Til Mutaha Mulaikah Jebel Matur Ya Rasulullah Teruskan Kamu Sendirian Jebel Masa Kamu Tego Meninggalkan Aku Ya Rasulullah Ini Batas Tempat Aku Menghantar Kamu Sandinya Aku Melampaui Satu Jengkal Tangan Saja Ya Rasul Aku Terbakar Hanya Hanya Kamu Yang Bisa Terus Naik Sampai Nanti Ketemu Allah Jibril 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 Kamu Pesan Apa Jibril Ya Rasul Aku Pesan Mohonkan Kepada Allah Aku Besok Jangan Dihundup Allah Aku Jangan Sampai Disiksa Allah Mulaikah Jibril Takut Su'ul Khotiman Mohonkan Kepada Allah Aku Besok Tidak Dihundup Oleh Allah Aku Tidak Disiksa Oleh Allah Akhirnya Oleh Kanya Nabi Dimohonkan Kepada Allah Pertama Allah Diam Kedua Allah Diam Lagi Ketiga Dijawab Oleh Allah Iya Aku Terima Permohonannya Allah Nah Niki Yang Ketiga Barang Siapa Yang Tidak Mengikuti Jejak Nabinya Berarti Bidah Barang Siapa Yang Tidak Sabar Berarti Menentang Dan Barang Siapa Yang Tidak Bertawakal Bersadiri Berarti Mengatur Dan Barang Siapa Yang Melakukan Seluruhnya Apa Tawakal Mengikuti Jejak Nabi Sabar Maka Ia Berada Di Jalan Yang Lurus Namanya Sirotol Mustaqim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tawakal 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 Nabi Nabi Barakatihim Maka Tawakal Nabi Tawakal 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 Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.